Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk angka Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Asal engkau akhirnya denganku Fitri dan bolehnya itu ya memanfaatkan kesempatan Kapan lagi bisa keluar negeri Terus maksud mama? Jadi Fitri itu mau rotin farel gitu mam Sampai kapanpun Aku gak akan pernah ngebiarin Miska menderita kayak gini Kamu nyerahku dewasa Kamu nyerahku dewasa Eh liat dulu dong siapa suaminya Oke deh Superman yang kalem Selama ini kan kamu jadi kebanggaan mama sama papa Udah gitu selalu jadi Superman di rumah ini Ya silahkan aja masalahnya sendirian Kamu kan tau hari ini ada meeting Kok datangnya malah siang sih Aku dari kantor pengacara Pengacara? Ada urusan apa? Aku sudah memasukkan gugatan cerai Atas istri aku Maya Sabiru Saya serius masanya Emangnya aku keliatan bercanda apa? Oke Semuanya ada disini kan? Kita langsung meeting yuk Bisa Mil Gimana Bram urusan kamu kemarin? Udah kelar? Sudah pak Bram Bukannya saya bermaksud untuk mencampuri urusan kamu Tapi saya pun punya anak Dan saya pernah alamin hal itu Percaraian sama sekali bukan jalan keluar yang terbaik Apa kamu sudah berpikir matang-matang soal itu? Pak Emil Apa yang harus saya lakukan pak? Kalau saya tahu istri saya selingkuh dengan bosnya Jangan nuduh dong Ehm Saya Minta maaf Tapi saya gak terima aja dengernya Sebagai sesama perempuan Saya gak rela kalau perempuan diperlakukan seperti itu Mil Belum tentukan istrinya selingkuh Kalau suaminya aja yang selingkuh Mintanya dimaafin, dimaklumin Tapi kalau istrinya dekat aja sama seseorang Dibilangnya selingkuh Enggak fair dong itu namanya Ya ma'am Suami siapa yang selingkuh Mai? Suami kamu selingkuh? Ehm Kita kan disini sedang tidak membahas masalah saya Mil Maksud saya Maksud saya Apa Bram benar-benar punya bukti Kalau istrinya selingkuh Belum tentu kan dia selingkuh Benar kata Emil, Bram Kasian anak kamu Memangnya rumah tangga kalian Benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi Emang bagaimana dengan rumah tangga, Bu Maya? Jadi dia sengaja manas-manasin aku Iya Tadinya aku pikir Dia emang suka kecentilan Playboy Suka tebar pesona Aku cuma mikir Gimana sih ini orang Lagi usaha deketin aku Tapi malah ngerayu-rayu cewek lain depan aku Aku jadi kesel Dan Nganggep dia gak serius sama aku Jadi kamu Jelas kan? Itu artinya Kamu juga punya perasaan sama dia, Mos Masa sih? Kenapa kamu gak yakin sih sama perasaan kamu sendiri? Gak ada orang yang ngerencanain buat gagal dan patah hati kan, Rel? Aku ngerti, Mos Tapi Vino itu orangnya beda, Mos Dia tuh baik Dan dia Suka beneran sama kamu, Mos Aku bukannya trauma Tapi Aku gak mau terlalu cepat aja Cepat atau Lama Apa bedanya sih, Mos? Yang penting kan Hati kamu Perasaan kamu ke dia Iya kan? Kamu itu Harus bisa jujur dengan perasaan kamu sendiri Gak segampang itu, Rel Aku mungkin bisa nasihatin orang lain Tapi sampai saat ini Aku belum pernah berhasil Nasihatin diri aku sendiri Jadi? Aku masih butuh waktu buat menguji keseriusan dia Aku gak mau dikecewain lagi sama yang namanya cowok Vino itu orangnya tulus Kenapa kamu bisa siakin itu? Pertama kali Vino datang kesini Kita ngeliat dia sebagai orang yang dingin banget Dan aku liat dia malah terkesan sadis sama kamu Orang kayak dia itu, Mos Gak gampang jatuh cinta Tapi Sekalinya jatuh cinta Dia pasti tulus Dan sayang banget sama orangnya Mos Tolong Jangan menggantung jawaban Untuk dia terlalu lama Ya? Aku Harus pulang ya, Mos Soalnya aku udah janji sama Fitri untuk makan malam Ya? Take care ya Makasih buat nasihatnya Vi? Kamu mau kemana? Diundang sama Farel Makan malam di luar nih Farel apa kamu yang pengen? Fit Emang sih Kamu pasti kepingin ini, kepingin itu Ya karena maklum aja Kamu kan dulu gak pernah ngerasain Tapi saran Mami Kamu tahu diri ya Maksud Mami? Kamu itu ya Jangan terlalu banyak mau dong Awal-awal sih ya emang masalah kecil Tapi lama-lama kamu bisa lupa diri loh Apalagi kamu kan tahu Kelemahannya Farel itu adalah Tidak bisa menolak kemauannya kamu Mi Oma Aku tuh sama sekali gak pernah minta apa-apa sama Farel Jadi waktu kamu berobat ke Singapura Dan jalan-jalan itu Itu kemauan Farel, iya? Suatu saat nanti Aku pasti akan menjelaskan semua Semua itu Tapi gak sekarang Mi Oma Aku butuh waktu Kenapa? Kenapa gak bisa jawab sekarang aja? Kamu lagi cari alasan ya Biar kita bisa maklumi gitu Enggak Oma Tapi Ada satu hal yang mesti aku pikirin dulu Jadi hal penting itu lebih penting dari Oma dan Mami gitu? Iya Karena soal ini menyangkut hidup dan mati seseorang Tapi Aku janji Suatu saat nanti Pasti Fitri akan menjelaskan semua ini Tapi butuh waktu Tolong pengertiannya ya Mi Oma Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya kamu cantik banget Jadi pengen nyium Apaan sih Reng? Malu jangan disini ya Kenapa sih? Udah resmi suami istri juga lagi Iya kan Mi? Gak apa-apa kan? Tuh Udah dibandingkan kamu gak tiba ju Sebelum itu mandi dulu Mau pergi gak? Soalnya gini Miske Dimanapun kamu sembunyi Suatu saat nanti aku pasti nemuin kamu Atas nama cinta Biarpun Norman gak ada di rumah ini Sering-sering datang kesini ya Kasih ya Nadine Kesepian Dan kami juga senang Kalau kamu sering kesini Kami kan Gak punya anak perempuan Nabila Jadi Kami sudah menganggap Nabila sebagai anak kami Iya pak Bu Saya juga kesini emang pengen ketemu sama Nadine Saya kangen banget sama kamu Nadine Dan sekalian Dan sekalian saya juga pengen tahu kondisi kesehatan bapak seperti apa Ya udah lumayan Yang penting bapak itu gak boleh banyak pikiran Harus banyak istirahat Jadi kesehatannya pulih lagi Gimana enggak Banyak pikiran Rumah ini kan Mau disita Nabila Pak Papa tahu dari mana sih Papa dengar semua Waktu orang bang itu datang kemari Papa lihat Emang mereka kasih tenggang waktu sampai kapan Bu Seminggu lagi Nabila Kami juga bingung Dari mana kami dapat uang secepat itu Kalau kami cuma ngandelin dari Aldo Kasian Aldo Dia sendiri sudah banyak masalah Bu Nanti saya bantu cari jalan keluarnya ya Tante Om Norman Udah banyak duit belum Sayang Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih Pokoknya Nadine kangen banget sama kak juga Udah gitu kan Kalau Om Norman Banyak duitnya Pasti Om Norman pulang kesini Kamu yang sabarnya sayang ya Enak deh Enak deh Cobain deh Enak kan Kamu kenapa sih Fit Makanannya gak enak Atau salah pesen kamu Kalau salah pesen pesen aja lagi Fit Enggak kok Enak ya Ya kalau enak dihabisin dong Fit Biasanya kamu paling gak bisa mau basir Apalagi kalau makanannya mahal Kita bungkus aja yuk Terus pulang Ya ampun Fit Kamu malu-maluin aja dibungkusin Kamu kenapa sih Ada masalah kamu Cerita dong Fit Aku masih kepikiran soal Miska Fit Aku kan udah bilang sama kamu Jangan ngukit lagi soal Miska Dia itu udah nipu kita Fitri Kamu kan tau soal tagian itu kan Ya adalah aku tau Tapi kan maksud aku itu Adalah Fit aku gak mau lagi Mungkin ngukit soal dia Fit aku sengaja malam ini Ngajak kamu makan malam Aku pingin pacaran sama istri aku Aku pingin ngomongin masa depan sama istri aku Maafin aku ya Ra Aku sama sekali gak bermaksud kok Untuk ngunggit-ngunggit masa lalu kamu Coba kamu liat mereka Kamu pingin gak kayak mereka Makanya Jangan urusin soal Miska ya Mendingan kita ngomongin soal rumah tangga kita Maafin aku ya Rel Hari ini aku udah bikin Suasana jadi gak enak Jadi sama ini Itu yang Mika mau sembunyi dari gue Kenapa sih Di saat gue udah nemuin orang yang gue paling sayangin Dia mau ngecewain gue Ngapain lagi sih lo nemuin gue Gue tuh mau akbik sama lo Gue benci Mas Tolong administrasinya diselesaikan dulu Suster Boleh gak saya bayar besok Saya janji Suster Ini kan prosedur Jadi saya hanya menyampaikan dari bagian administrasi Jadi kalau emang gak ada jaminan Ya tolong pengertiannya lah Ini bukan gratisan mas Udah 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 lah Jo Mau kemana kamu Orang kayak kita gini Mana pernah sih diperlakukan adil Kalau gak punya uang Ya gak usah sakit Lagian juga kita gak bakal mampu Ngebayar obat Apalagi dokter Kamu harus sabar Saya akan kumpulin uang Mudah-mudahan cukup Kamu nungguin sampe kita bener-bener diusir Jo Saya Saya gak tega liat kamu Miska Aku masih kuat kok Jo Lagian dari tadi kan Kita juga gak ditanganin apa-apa Gak ada dokter yang nanganin aku Mereka malah nunggu DP Gak ada dokter yang berada di sini Ya beneran Ia akan Dari sini Bersama Sampai 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 Missy, mas, kenal yang namanya Miska enggak? Makasih ya, mas, ya. Miska, dimanapun kamu sembunyi, suatu saat nanti aku pasti nemuin kamu. Mbak, kalau saya enggak salah, Mbak ini menantunya Pak Utama, kan? Yang waktu itu ikut juga datang ke sini. Iya, Pak, saya Fitri. Mbak Fitri mau bertemu dengan siapa ya? Kok sendirian saja? Ada apa, Mbak? Mungkin bisa saya bantu. Gini lho, Pak, saya sebenarnya ke sini mau cari teman saya. Yang waktu itu ikut syukuran. Namanya Miska, Pak. Bapak tahu? Ciri-cirinya bagaimana, Mbak? Orangnya cantik, tinggi, putih, rambutnya pendek, agak cepat kayak laki-laki. Tingginya tuh hampir tingginya. Sesah ya, Pak? Lagi dalam. Ini. Ini, Bapak saya, ini nomor telepon saya. Oke, makasih, Pak. Yuk, yuk. Kalau ada kabar soal Miska, tolong hubungin saya ya, Pak, ya? Insya Allah, saya akan bantu. Makasih banyak ya, Pak, ya. Maaf ganggu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faksinya mana, ya? Pagi, Al. Pagi, Al. Pagi, Moza. Mas, Vino kok gak dijawab sih? Oh, ada Vino juga ya? Sorry, gak kelihatan. Hah? Masa segede-gede ini gak kelihatan sih? Em, biar deh. Aku duduknya pindah deket kamu deh, biar kelihatan. Mos, kamu kalau ngambek, kelihatan cantik deh. Ah, Moza. Vino dari tadi itu nungguin kamu lho. Rapat ini, belum boleh mulai, kalau kamu belum datang. Hahaha. Senyum dong, sayang. Gak lucu tau. Moodnya Moza lagi gak bener tuh, Vin. Lu yang sabar ya? Gak tau deh, Al. Gua gak nyangka aja kalau Moza bisa jadi semarah ini. Karena masalah sebelek. Lasar, cewek aneh. Pantesan aja calon suaminya kabur dari dia. Oh. Jadi sekarang kamu udah bisa nyimpulin soal aku. Aku emang aneh. Dan kalau kamu nyadar aku aneh, mendingan kamu gak usah kenal lagi sama aku. Mas Bram serius, mau gugat cerai aku? Ya Tuhan. Dia bahkan udah pake lawyer. Atas nama cinta. Pak. Pak. Enaknya, Pak. Abis ambil honor, makan enaknya begini. Dan kali ambil honor tetap terus ya, Pak. Tapi Yuga, kamu jangan lupa bersyukur. Masih banyak loh saudara kita yang belum tentu bisa makan tiga kali dalam sehari. Eh, Paul. Ayo dong makan buruan. Papa harus syuting nih. Halo. Dari? Oh sebentar ya. Ini mas. Dari mana? Dari DC TV. Halo. Iya dengan saya sendiri, Pak. Oh. Iya Pak Sandi. Ada apa ya? Jadi host acara baru di DC TV. Oh, acara talk show. Kapan, Pak? Tiap hari? Pagi? Waduh. Kayaknya gak bisa deh, Pak. Soalnya kan Bapak tahu. Saya udah ngisi acara tiap sore dan tiap hari juga di TV lain. Tapi makasih, Pak, ya. Setawarannya. Mungkin dalam waktu kita bisa kerjasama. Iya, Pak. Iya, Pak. Makasih. Nih. Mas. Mas nolak kerjaan ya? Iya, Yang Bila. Takut kecapean, kurang istirahat. Iya sih. Kesehatan itu emang lebih berharga daripada apapun. Tapi mas, tadi aku udah jenguk keluarganya, mas. Bapak sih udah lumayan membaik, mas. Tapi mereka kalut banget karena tagihan bank belum bisa mereka lunasi. Kalau dalam seminggu ini mereka belum membayar, maka rumah orang tua, mas, akan disita oleh bank, mas. Astagfirullahaladzim. Eh, telepon. Sini, sini, buruan. Telepon siapa sih, mati? Ah, ya, malah. Halo? Pak Sandi? Eh, gini, Pak. Saya berubah pikiran. Saya terima tawaran Bapak. Gimana, Pak? Oke. Oke, nanti saya ke sana untuk bicara masalah kontrak. Iya, Pak. Makasih, Pak, ya. Loh, Mas. Kok malah jadi diterima, sih? Mas tuh gak ada capeknya, ya. Dari sore sampai malam siaran live jadi host di acara Selepon Nabi. Terus kadang-kadang meeting sampai malam. Terus sekarang paginya juga pengen jadi host lagi, gitu. Aduh. Ah, kapan istirahatnya? Mas, kapan tidurnya? Sekalian aja tidur sambil berdiri. Enggak, Cin. Adik gue aja gak pernah tidur gara-gara ulah gue. Masa gue anak-anaknya tidur? Masa lo tau, Cin? Aldo itu merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga gue sampai sekarang. Dan gara-gara kebodohan gue, dia harus rela kerja ekstra keras. Dan harus mengorbankan kepentingan pribadinya. Demi keluarga gue. Demi keluarga gue. Demi keluarga gue. Dan menurut gue sekarang saatnya gue harus mengambil alih tangan jawab itu. Demi keluarga gue. Dan diberi keluarga gue. Ya istilahnya, gue rela deh. Kerja pagi, siang, sore malam. Pagi, siang, sore malam. Banding tulang. Demi keluarga gue. Aku tuh salut banget sama Mas Norman. Sekaligus bangga malah. Gak salah ya, aku mau memilih salon suami seperti Mas Norman. Aku ikut terhari Mas Norman. Eh, lu sudah dramatis, lu. Asana! Beratlah badan lu. Kingkong! Kingkong! Ajarin dengan nafsu nih gue. Kamu duduk disini dulu ya. Saya ambilin minum ya. Bagus, bagus, bagus. Pengantian baru habis bulan madu. Bang, pengen tangan bang. Kok apa lu, ha? Manusiawi sedikit lah bang. Misika ini masih sakit. Masa si abang TK nyuruh dia nyari duit juga? Lagian siapa yang bilang gue ini manusia? Hah? Siapa? Gue ini raksasa pemakan manusia. Ngerti gak lu? Hah? Sekarang, lu gak usah ikut campur, lu gak mau hancur. Ngerti gak lu? Pergi! Keluar lu! Keluar! Bangun lu! Bangun! Bangun! Lu masih ingat kan? Hah? Utahan lu sama gue itu masih banyak. Makanya lu harus bekerja keras. Supaya bisa dapat duit yang lebih banyak lagi. Ngerti gak lu? Ayo, misika. Terima kasih. Awas lu ya, Jo. Al, aku pengen deh makan bebek panggang. Tapi di mana ya yang enaknya? Di mana ya, Mas? Kalau di deket sini sih aku gak tahu, Mas. Emang susah juga sih nyarinya. Di deket rumahku juga gak ada. Kok tiba-tiba pengen bebek panggang? Lagi ngidam ya, hmm? Enggak. Tadi pas lagi liat majalah, terus ada resep masakan. Jadi, sampai sekarang deh aku pengen bebek panggang. Yaudah deh, aku pulang ya, Al. Gak bareng Vino. Biasanya kamu pulang bareng Vino. Males, Ah. Kamu mau lemur sampai jam berapa, Al? Gak tahu, Mus. Ya, sekelarnya kerjaan aja. Emangnya kamu gak kangen sama Vinza? Ya, kangen lah, Mus. Dia kan anak aku. Apalagi sekarang dia lagi lucu-lucunya. Kalau sama mamanya Vinza, kangen juga dong? Aku gak tahu lagi, Mus. Aku udah nyerah. Ya ampun. Aku belum pernah liat Aldo seputus asa ini. Kenapa sih suami sebaik dia harus dikecoi istrinya? Masuk! Permis, Ibu. Ada apa ya? Ini ada surah untuk Ibu. Tuh? Makasih ya. Mas Bram serius, mau gugat cerai aku? Ya Tuhan. Dia bahkan udah pake lawyer. Maya mau makan siang di... Maya, kamu nangis. Ada masalah apa, Maya? Enggak, Mil. Enggak ada apa-apa kok. Kamu sakit ya? Kamu boleh pulang kok istirahat. Enggak apa-apa. Enggak, saya enggak apa-apa kok. Cuman agak pusing aja sedikit. Kamu makan siang duluan aja. Nanti saya nyusul. Yaudah. Tapi kalau kamu mau sharing, aku mau dengerin kok. Makasih ya. Kamu tolong pikirkan lagi lah, Mas Bram. Kalau memang kamu udah enggak cinta sama saya, enggak apa-apa. Tapi kamu tolong pikirkan Alif dong, Mas. Kan kasihan Alif. Apa-apaan ini, Mas? Kamu jangan gegabah dong, Mas. Yang ambil keputusan. Keputusan gegabah. Mai. Aku sudah mikirin soal ini sudah lama, Mai. Dan memang enggak ada cara lain selain menyelesaikan masalah rumah tangga kita. Selain cerai. Kamu tolong pikirkan lagi lah, Mas Bram. Kalau memang kamu udah enggak cinta sama saya, enggak apa-apa. Tapi kamu tolong pikirkan Alif dong, Mas. Kan kasihan Alif. Kamu pikirkan masa depan dia. Apa sih yang kamu khawatirin, Mai? Karir kamu bagus. Orang tua kamu hidupnya berkecukupan. Kalian enggak butuh aku, kan? Bukan itu intinya, Mas. Saya udah bilang kan sama kamu. Berapa kali saya harus bilang sama kamu. Kasian Alif, Mas. Saya butuh kamu untuk kita sama-sama besarin dia, Mas Bram. Saya mohon. Kalau memang kamu enggak bisa membesarkan Alif dan Ryan, nanti setelah kamu menikah sama Emil, Alif biar sama aku aja. Aku akan membesarkan Alif sampai dewasa. Keterlaluan kamu, Mas. Alif, ini semua untuk mempermudah kamu, Mai. Supaya enggak ada lagi yang mengalahi kamu untuk membina rumah tangga yang baru dengan bos kamu itu. Bos. Ngapain kamu kesini? Aku mau ngasih ini. Apa itu? Ini bebek panggang. Dari mana kamu tahu kalau malam ini aku pengen bebek panggang? Jadi malam ini kamu pengen bebek panggang juga? Wah. Oleh itu, pas banget ya. Aku bawain ini buat kamu. Hmm. Berarti kita jodoh, Mas. Soalnya, apa yang ada di isi hati kamu, aku tahu. Tahu apa kamu soal perasaan aku? Oke, oke. Aku ngaku. Tadi siang aku dengar kamu ngobrol sama Aldo di ruangan. Jadi, aku niat beliin kamu bebek panggang. Udah lah, Finn. Sia-sia kamu bikin aku terkesan. Mos. Kenapa sih kamu ngehukum aku kayak gini? Salah aku apa sih? Kamu mau tahu salah kamu apa? Iya. Jangan lagi bersikap manis dan penuh kejutan lagi kayak gini. Tapi aku kayak gini buat ngebahagiain kamu, Mos. Salahnya apa sih? Tapi itu cuma ngingetin aku sama Tristan. Dia calon suami aku yang kabur tepat di hari pernikahan kita. Tapi aku orang yang beda, Mos. Kalau kamu mau jadi orang yang beda, jadi diri kamu sendiri. Halo. Saya Sandy. Producer acara talk show ini. Akhirnya kita bisa ketemu juga ya. Dan kita bisa bekerja sama. Ini, konsep dari acara kita. Talk show, tapi kamu santai saja. Seperti acara kamu yang kemarin, Selepuan Nabi. Kamu banyak improve. Kalau ada momen untuk memancing penonton tertawa atau menangis, kamu on the spot saja. Oke, Pak. Kenalin. Ini asisten saya merangkap tukang rias. Siapa namanya? Mas? Mbak? Mas atau Mbak? Ya, whatever. Terus terima kasih. Bapak aja membeli saya. Apa gitu? Belum banyak ngobrol ya. My name is Cinta Koala Kigol. Kigol. Kayak senam ibu-ibu aja. You right. You clever. Ya, jadi waktu dulu ibu saya lagi senam Kigol sama ibu BKK tuh ya, tiba-tiba saya Brojolah here to see the world. Funny, huh? Lo bukan brojolah waktu ibu lo bangkis? Ih, tadi kan udah bilangin tau. Iya, benar. Saya panggil kamu apa nih? Iya, Ucin. Dari cinta jadi Ucin? Oke, oke. Kamu sudah berapa lama jadi makeup artis? Well, honestly, belum terlalu lama sih aku jadi makeup gitu. Itu aku lebih seringnya to makeup buat pengantin. Tapi aku juga milih mail di pengantin ya, karena aku juga cuma maunya pengantin lelaki aja. Tapi makeupannya bagus kok, Pak. Dan dia udah lama kerja sama sama saya. Oke, kalau gitu, tidak ada masalah. Sekarang kalian ke ruang makeup artis. Karena kalian harus on air jam 9. Ayo. Iya. Hah? Ya, itu ondaman. Hah? Itu ondaman. Itu. Itu. Karena sih? Itu. Apa kabar, Umirsa? Masa sih? Mama kok gak ngenalin? Ngenalin pintar ya. Norman pake kostum begitu. Masih ngenalin aja. Iya, Ma. Tuh. Norman tuh. Benar kok. Wah. Dia sekarang udah sukses, Pak. Aduh. Mama jadi lega, Pak. Iya, Ma. Apa juga. Sekarang dia makin nyangkari. Dan bertanggung jawab, kalau dia bertanggung jawab, harusnya dia pulang dong. Dia kan masih punya banyak utang di bank. Malah ada yang disuruh beresin. Eh, Kailah. Dia itu pasti udah mikirin. Mama yakin? Dia pasti bertanggung jawab kok. Mama tuh kenal sifat-sifat anak Mama. Kok ngonok baik? Tanda kaya, mau kemana? Sini aja ya. Nonton Om Norman di TV. Enggak deh, makasih. Temangnya, Tanda gak kangen ya? Cama Om Norman. Maafin aku, Ren. Aku takut kalau aku terus deket sama kamu, aku jatuh cinta sama kamu. Halo? Kok gak lagi itu sih? Kenapa? Kamu bete ya? Hmm, makanya ketemuan. Biar kamu gak bete. Aku tutup dulu ya. Aku mau tidurin, Vinza. Renita emang beda sama Aldo. Dia selalu ada, apalagi di kondisi kaya ngedrop kaya gini. Rel, memangnya kapan sih kamu kirim bulenya Viti berobat ke Singapura? atas nama cinta. Eh, Nek. Ih, Mas Norman tuh kenapa sih marah-marah terus sama Ucin? Kaya heran, Dek. Habis gue gedek sama lo. Besok awas dulu ya. Bawa kostum yang aneh-aneh lagi. Tersiksa tau gak? Kau pake kostum kaya ginian. Tersiksa kenapa sih? Oh. Rupanya kesempitan ya. Eh, Lu ngeliatin apaan loh? Ih, udah ngeliatin lantai. Bukan itu. Gue tuh udah merasakan orang tol tau gak pake ginian. Kenapa, Man? Menurut saya kostum kamu oke kok. Gak ada yang salah. Justru dengan kostum unik seperti ini, ini bisa membedakan waktu kamu menjadi host di acara Selep Wanampi dengan acara di sini. Besok-besok kamu harus pake kostum yang unik-unik kaya gini ya. Tuh. Tukan. Haa. Oke deh. Pokoknya kalau buat bapak apa aja deh. Ditorutin ya. Eh, Tukan. Itu dia tuh ya tergila-gila sama busannya karangan ucin. Udah deh, Ini ucin tuh emang brilliant. Nah, Udah. Pulang yuk. Gue ngantuk. Bengsek! Gue telepon gak diangkat? Gue aja ketemu, dia tolak. Siapa? Kela. Ya lagi ya. Eren, di sini banyak cewe dong lo. Lo malah macarin sisi orang. Sarap. Sekarang bukan hanya segeda terobsesi untuk ngakuin dia, men. Maksud lo? Kayaknya gue bener-bener jatuh cinta sama dia. Gak salah dengar gue. Playboy macamnya lo itu bisa dia cinta juga. Sama istri orang lagi. Hahaha. Ya bener aja, men. Gue serius, men. Ternyata nyakitin banget ya. Kalau gak ketemu sama orang yang bikin kita jatuh cinta. Lo kayaknya kena ketulan. Ya, dulu lo suka menin cewek. Sekarang, cinta lo ditolak. Bertepuk sebelah tangan lagi, men. Gue yakin, dia juga jatuh cinta sama gue. Lo mau ngerebut dia dari suaminya. Lo, lo bener nekat. Permisi, Mas. Numpang tanya ya, kenal pengamis yang namanya Miska gak? Enggak. Miska yang cantik itu ya? Yang tampangnya kayak orang kaya. Iya, Mas. Tau gak sekarang dia tinggal di mana? Gak tahu. Dia gak di sini lagi. Gak tahu kabur kemana. Yaudah, gini aja. Kalau Mas tahu, gak ada nih Miska sekarang di mana atau ketemu, tolong hubungin saya ya. Saya tinggalin nomor telpon ya. Mi, Fitri mana? Tumben gak nyambut aku. Rel, tadi Fitri itu pamit sama Mami. Katanya dia mau pergi ada urusan. Tapi kok udah sore gini belum pulang ya? Kemana, Mi? Ya, Mami gak tahu dong. Soalnya waktu Mami tanya, dia gak mau bilang tuh. Tumben, Rel. Memang dia gak ngabarin kamu lewat telpon? Enggak. Rel, Memangnya kapan sih kamu kirim bulenya Fitri berobat ke Singapur? Singapur? Kok kamu gak bilang sama Pak Birel? Terus, bulenya sakit apa lagi? Tunggu, tunggu, tunggu. Mi, aku gak pernah bawa bulenya ke Singapur, Mi. Lakin waktu itu berobatnya kan di sini-sini aja, Mi. Emang ini siapa yang bilang kalau aku bawa bulenya ke Singapur? Ya, Mami gak tahu dong, Rel. Kok malah nanya Mami? Tanya tuh sama istri kamu. Fitri bilang ya, kamu sama Fitri tuh pernah bawa bulenya ke Singapur untuk berobat waktu koma dulu. Kan kita jadi kaget. Enggak, enggak. Enggak mungkin, Mi. Aku gak pernah bawa bulenya ke Singapur, Mi. Dia pasti bawa om. Kok bisa ya? Terus kemarin itu kan Fitri nyimpan surat tagihan berobat di Singapur. Rel, katakan sesujurnya. Makanya sebelum nuduh yang enggak-enggak, baca dulu suratnya dengan baik, Mi. Mishka. Mishka. Itu biling dari rumah sakit untuk Mishka. Waktu Mishka kena kanker. Jadi yang berobat itu di Singapur. Bukan bule, tapi Mishka. 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 Mishka baru pulang dari kantor diomel-omelin. Mishka kan capek. Udahlah, aku mau mandi dulu. Eh, Ren. Kamu itu kok marah-marahnya sama kita sih. Aturannya kan kamu tuh marahin Fitri. Fitri tuh kan bohong. Katanya surat tagihan itu dari rumah sakit Singapur untuk bule-nya. Lagiannya dia itu ya enggak ngasih untuk kita baca. Kan kita jadi kaget. Yaudah nanti aku tegur Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari mana kamu Fit? Tadi abis dari rumah temen mampir sebentar. Kamu udah nunggu lama ya? Aku siapin makan malam ya. Sebentar ya. Tunggu Fit. Kenapa kamu mesti bohong sama oma sama mami Fit? Kenapa kamu bilang kita ngajak bule berobat ke Singapur? Kenapa? Kenapa kamu mesti bohongin oma sama mami Fitri? Fit? Kamu bisa jawab apa enggak? Kalau aku pernah membuat kamu patah hati kamu bisa bilang apa? Berarti kamu membuat diri kamu sendiri patah hati Fitri. Persis. Kamu tahu sendiri kan? Aku enggak mungkin bisa patah hati sendirian. Dengan kamu diam berarti artinya iya kan. Lagian apa sih kesalahan yang aku berbuat selama ini sampai kamu marah-marah kayak gini sama aku. Tapi terserah kamu. Mulai sekarang aku akan ngelakuin apapun yang menurut aku benar dan enggak ngerugiin orang lain. Terserah kamu marah apa enggak sama aku. Aku udah enggak bisa sakit hati lagi kok. Ya Allah, Mai. Kamu digugat cerai sama Brak. Maafin Mama ya, Nak, ya. Selama ini Mama enggak bisa bahagia ini. Maafin Mama juga kalau Mama sama Papa harus cerai. kelak, kamu harus jadi orang yang kebaik, ya, Nak, ya. Yang kuat. Mama sayang sama kamu, Liv. Maya. Makan malam dulu, yuk. Udah siap tuh. Makan malam dulu. Kau ada suara tanggis, kan sih? Mai. Kamu kok nangis sih? Ya Allah Mai Kamu digugat cerai sama Bram Kelewatan banget sih suami kamu itu Emang ngit dia siapa? Ini gak bisa dibiarin Enak aja dia permainin kamu Dia mau hancurin kamu Mami Mau ngapain sih Mi? Sekarang juga Mami mau ketemu sama Bram Tolonglah Mami gak usah ikut campur lagi Nanti masalahnya makin runyam Gak bisa Mai, gak bisa Kalau menyangkut kebahagiaan anak-anak Mami Mami, Mami berhak ikut campur Mami! 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 selamat menikmati